Kasus penemuan jasad bayi di Desa Matasih, Kecamatan Ciwan, pada 29 Maret 2022 menemui titik terang. Satreskrim Polres Madiun Kota mengamankan perempuan yang diduga ibu dari bayi. Sebelumnya, bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan warga di saluran irigasi sawah dalam kondisi sudah meninggal dunia. Kasatreskrim Polres Madiun Kota AKP Tatar Hermawan mengatakan, sampai saat ini terduga pelaku sudah dimintai keterangan. Menurut informasi yang didapatkan, bayi tersebut sengaja dibuang karena malu hasil dari hubungan gelap. Polisi masih menunggu hasil tes DNA bayi dan diduga ibu bayi tersebut untuk memperkuat pengungkapan perkara tersebut. Untuk sampai saat ini pelaku sudah kita, yang diduga ya, diduga pelaku itu sudah kita mintai keterangan. Tapi kita tidak bisa serta-merta begitu saja, itu baru persangkaan dugaan, namun nanti kita akan perkuat dengan keterangan ahli. Ya menurut apa yang kita, informasi yang kita dapatkan dari apa yang dari hasil idek-sidek ini, bahwa memang itu ada perbuatan pembunuhan. Kepolisian terus melakukan pendalaman atas kasus ini, sejumlah saksi-saksi telah dilakukan pemeriksaan.